Sesi pertama ini kita juga melihat ada rebalancing LQ45. Apakah ini mempengaruhi pergerakan saham-saham yang mungkin baru masuk ke dalam indeks ini dan juga saham-saham yang terdepak keluar dari LQ45? Oke, ini cukup menarik ya karena di tengah IHSG yang sedang koreksi malah ada rebalancing LQ45. Dan kalau saya lihat yang masuk ya, seperti MBMA, PTMP, PGEO, dan MTEL, pergerakannya malah cukup sumring hari ini. PTMP seperti yang cukup leading ya di atas 10% naiknya. Jadi saya kira dengan ada rebalancing tersebut dan masuknya saham-saham baru ke konstituen mereka ini menunjukkan adanya arus perdagangan yang baik juga ke arah situ. Tetapi saya lihat karena mungkin ini marketnya sedang koreksi ya, jadi kenaikan saham-saham tersebut dibandingkan dengan saham yang mengarek turun IHSG ini belum bisa mengompensasi seperti itu. Baik, kita tahu saham TPIA ini terdepak dari LQ45, tapi ya kenaikannya itu sangat volatil sekali begitu. Apakah menurut Anda ini bisa menjadi salah satu sentimen yang akhirnya mengubah arah pergerakan TPIA menjadi ke zona pelemahan? Sebenarnya kalau kita menilai apakah ini sudah menjadi arah ke tanda pelemahan, ini sudah terlihat dari beberapa hari sebelumnya ya, sebelum dia didepak dari LQ45. Kalau kita menilai secara teknikal saham TPIA ini kan sempat di awal Januari lalu dalam seminggu itu turun lebih dari 40%. Kemudian dia ada penguatan signifikan, tetapi penguatan yang signifikan ini hanya bertahan dalam beberapa hari, kemudian dia turun kembali. Jadi kalau kita bilang dalam teknikal itu, dia sudah membentuk adanya lower high yang baru. Jadi ini menjadi suatu tanda adanya perubahan arah dari tren naik, kemudian ini sudah akan ada kapitulasi untuk ke arah tren turun. Jadi kita perlu mawas padanya saja, jika TPIA ini belum bisa membentuk high yang baru secara teknikal ya, ini masih cenderung rawan adanya penurunan. Baik, tapi secara fundamental untuk saham-saham proyekopangestu ini Anda lihat seperti apa sih? Saya lihat kalau kita menilai dari yang dulu itu naik sahamnya cepat, ini tidak diiringi dengan fundamental yang seiring juga. Kalau kita berbicara banking kan harga sahamnya naik all time high, laba bersih juga all time high. Tetapi untuk beberapa saham yang terafiliasi dengan Prajogopangestu ini tidak seperti itu ya, karena sepertinya untuk TPIA malah belum mencetak laba bersih. Kemudian juga BRPT dan brand mencetak laba dan tubuh positif juga, tapi sebenarnya belum se-atraktif dengan kalau kita bandingkan di perbankan. Jadi saya lihat lebih kepada respon masyarakat saja yang optimis di tahun lalu ya, tapi sekarang mungkin bisa berbalik arah. Baik, bagaimana dengan saham-saham lain selain TPIA yang juga terdepak dari LQ45, apakah menurut Anda ini juga bisa membuat investor semakin pesimistis? Saya rasa tidak terlalu ya, karena kalau kita menilai LQ45 juga sebenarnya pergerakannya cukup laggard gitu ya, dibandingkan dengan kalau kita lihat IHSG ya, pada tahun lalu kan bisa naik positif begitu, tapi LQ45 itu malah pergerakannya tidak se-atraktif IHSG gitu di 2023. Dan saya lihat juga dari segi market cap kan, ini lebih kebanyakan kita melihat di perbankan big caps ya, dan kita masih kayak menunggu sentimen-sentimen dari global, kemudian juga dari nasional kita menunggu earning release gitu. Jadi untuk LQ45 ini sepertinya sentimennya tidak terlalu tinggi lah, jadi kita lebih banyak menunggu kepastian yang dari sentimen-sentimen saya sebutkan tadi. Baik, tadi kita lihat pergerakan konstituen baru di LQ45 ini, menguat secara general di hari ini. Tapi Anda lihat apakah trend ke depannya penguatan ini mungkin akan bertahan cukup lama, atau memang hanya sesaat saja karena masih banyak sentimen yang lain, dan juga tadi Anda sampaikan, LQ45 ini sebenarnya laggard. Saya lihat sepertinya jangka pendek saja ya, karena seperti tadi PT MP ini tidak terduga ya masuk ke LQ45, karena sebelumnya itu yang diperkirakan masuk seperti brand, begitu. Dan saya lihat ke naikannya juga itu sudah signifikan di atas 10 persen, jadi saya kira biasanya saham yang naiknya terlalu signifikan, begitu biasanya juga cepat juga diturunkan. Jadi saya kira mungkin jangka pendek, apalagi kalau kita melihat secara makro, ini juga masih banyak ketidakpastian tadi ya, seperti dari Amerika, kemudian juga China ekonominya masih lesu, dan ini masih ada di konflik timur-tangah juga ya yang memakaruhi minyak. Jadi saya kira sepertinya untuk global yang masih banyak ketidakpastian, ditambah dengan kita semakin mendekati pemilu, biasanya pelaku pasar akan lebih wet and see terlebih dahulu. Baik, di tengah pelemahan IHS, menariknya ada satu sektor yang tetap berada di zona hijau, yaitu sektor properti. Anda lihat apa yang memperkuat sektor ini, apakah memang karena insentif dari pemerintah ini ternyata mulai terlihat di sektor ini? Kalau saya lihat dari teknikal terlebih dahulu, dalam jangka pendek ya, ini ada teknikal rebound memang. Dan kalau kita menilai apakah insentif sudah mulai terasa, ini belum saya bisa pastikan sebenarnya bagaimana. Tapi secara keseluruhan, insentif dari diskon pajak, kemudian seperti di P0% dan lain sebagainya, ini memang akan memberikan gairah ya bagi sektor properti. Kemudian kalau kita berbicara suku bunga, jika tahun ini kan sudah bisa dipastikan, The Fed akan ada penurunan suku bunga begitu. Dan nanti tentunya ke depan akan memicu Bank Indonesia juga ya, walaupun mungkin di tahun ini sepertinya higher for longer, masih berlanjut. Tapi kan ketika ada kepastian, setidaknya ada titik terang di mana suku bunga itu akan melandai di beberapa tahun yang datang, atau kalau The Fed di tahun ini, ya ini akan memberikan sentimen positif bagi properti. Karena apa? Karena kalau kita melihat pembiayaan perumahan atau KPR ya, ini memang mayoritas dibayar melalui kredit. Begitu. Jadi saya kira ini akan cukup positif lah bahwa dengan nanti suku bunga turun, minat kredit masyarakat juga terjaga, sehingga nanti pendapatan dari emiten-emiten properti ini juga bisa akan cenderung meningkat. Baik, kalau melihat IHSG di akhir pekan ini pelemahannya cukup signifikan, apakah Anda lihat ada peluang? Mungkin di sesi kedua nanti untuk rebound? Saya kira cukup sulit ya, karena penurunan hari ini kan tadi sempat ke 1%an. Dan saham yang mendorong turun ini, yang paling cukup besar secara indeks point itu kan BBCA, kemudian juga TPIA dan BBRI. Kalau dari segi market cap kan, BBRI dan BBCA saja dia masuk ke 2 top besar ya. Dan saya kira untuk bisa IHSG menghijau, tentu saja jika penurunan dari BBRI dan BBCA ini ada penyusutan. Ini kemungkinan bisa menghijau, tetapi kalau misalnya masih cenderung terkoreksi, kemungkinan IHSG masih akan merah hari ini. Tetapi di minggu depan ya, Senin kemungkinan rebound itu bisa ya, karena penurunan hari ini cukup dalam.